Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa sifat-sifat istri yang harus dipahami oleh sang suami agar kehidupan keluarga menjadi harmonis sesuai dengan yang diinginkan yakni sakinah mawaddaq warahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salat, Wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'duh Bismillahirrahmanirrahim Tuhibbul maratuh rajulah alladhi yakumu bilkiyadati wat takhtitih Tuhibbul maratuh menyenangi almaratuh siapa perempuan al-rajulah terhadap laki-laki alladhi yakumu yang ia melakukan bilkiyadati dengan kepemimpinannya wat takhtiti dan perencanaannya Ittamilu da'iman Karena istri itu selalu cenderung ila antakumah pada keberadaannya Tahta himayatir rajuli Berada di bawah perlindungan suaminya Hatta wa ingkanat kawiyatan Meskipun si perempuan itu termasuk wanita yang kuat Ini adalah sifat yang pertama yang dimiliki oleh seorang perempuan Jadi perempuan itu menyenangi atau mencintai seorang laki-laki karena kepemimpinan yang dimiliki oleh laki-laki itu dan mempunyai perencanaan-perencanaan yang bagus Karena istri itu selalu cenderung pada keberadaan seorang laki-laki yang mempunyai kepemimpinan yang mempunyai perencanaan-perencanaan hebat Meskipun perempuan itu perempuan yang kuat Yang kedua dari sifat perempuan itu adalah Al-meratu seorang perempuan takrohu membenci atau tidak suka Ayutra kahar rojulu ditinggal oleh suaminya Fi waktin buka iha di waktu ia menangis Hatta wa intolabat minhu Meskipun ia meminta dari sang suami Dalika Agar ia meninggalkannya Miroron, Sering, Watikroron, dan berulang-ulang Ini adalah sifat yang kedua dari seorang perempuan Artinya bagaimana perempuan itu sangatlah tidak suka atau benci Ditinggal oleh suaminya di dalam keadaan ia menangis Meskipun perempuan itu meminta secara berulang-ulang Dan sering agar si suami itu meninggalkannya Sebenarnya perempuan itu tidak suka Ditinggal pada waktu ia menangis Maka dari itu Selaku seorang suami harus mengerti Dengan kondisi-kondisi yang ada pada diri istrinya Kemudian sifat yang nomor tiga Adalah Memuliakan siapa perempuan Ar-Rajullah terhadap suami Yang suami itu menghormati Memuliakan keluarganya Maksudnya keluarga dari istrinya Dan ia menganggap bahwasannya Dalilan ini menjadi petunjuk Atas cintanya suami Dengan penghormatan suami itu kepada keluarganya Jadi istri itu akan memuliakan suami Yang suaminya itu memuliakan terhadap keluarganya yang lain Dan suami yang memuliakan keluarganya si istri itu Sudah menjadi petunjuk Bahwasannya suami itu betul-betul mencintai terhadap keluarga dari si istri itu Kemudian sifat dari istri atau perempuan yang nomor empat adalah Istri itu berpaling atau membangkang Ketika suaminya mengatakan sifat-sifat yang buruk Sifat buruknya salah satu dari keluarganya Meskipun ia melihat Bahwasannya Tanda atau sifat buruk itu Ada secara pasti Jadi perempuan atau istri itu sangat tidak menyenangi Sangat membangkang Ketika suaminya itu mengatakan sifat buruk dari salah satu keluarganya Meskipun sifat buruk itu memang betul-betul ada Sangat tidak suka perempuan itu Istri itu sangat tidak suka apabila salah satu keluarganya itu Dijelek-jelekan Maka dari itu Anda selalu suami harus mengerti terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh istri Mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh